Pemirsa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengecek personel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Taxiway Eko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga menegaskan TNI aktif dilarang terlibat politik praktis dan akan dikenai teguran hingga pidana jika kedapatan melanggar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengecekan terhadap personel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Taxiway Eko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel ini dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Mohamad Hassan. Sekitar 450 ribu personel di Taxiway akan diturunkan ke seluruh wilayah negeri semasa pelaksanaan pemilu. Panglima TNI juga berkeliling mengecek alutsista yang akan digunakan untuk pendukung pengamanan pemilu 2024. Dalam kesempatan ini juga menampilkan simulasi personel dalam menanggapi masa aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Panglima juga menegaskan terkait netralitas TNI di Pemilu 2024. Untuk masalah netralitas saya rasa dalam undang-undang TNI kita sudah jelas ya bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Ada juga dalam undang-undang pemilu tahun 2017 bahwa apabila kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun tegoran dari satuannya. Selain itu, Jenderal Agus Subianto juga menerangkan TNI telah berkoordinasi dengan KPU untuk pendistribusian logistik pemilu. Koordinasi juga dilakukan ke Polri dengan membuat MOU pelaksanaan pengamanan pemilu 2024. Panglima TNI berharap pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan terhindar dari bencana alam. Dari Jakarta, Syahar Iza Zanski, Novan Dwi Kusuma, AINews melaporkan.